Momen haru terjadi saat dialog Paus Franciscus bersama kaum muda Scholes Ocurentes di Graha Pemuda di Kompleks Gereja Katedral Rabu 4 September. Paus Franciscus merespons tangis guru dari Buton, Ana Nur Awalia, ketika menyampaikan terkait toleransi dan keberagaman di Indonesia. Pemuda di Kompleks Gereja Bagian dalam katedral sebuah gereja yang disucikan umat katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya, berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Dan berbicara dengan hati adalah sesuatu yang sangat indah. Terima kasih telah menonton!